Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda termasuk seseorang dengan mobilitas yang tinggi dalam pekerjaan Anda dan selalu menggunakan kendaraan bermotor menuju tempat aktivitas Anda kadang hal yang tak terduga bisa saja terjadi pada kendaraan Anda seperti ban bocor satu sepertinya mungkin adalah ban Anda telah menginjak paku di jalan saat Anda melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi motor Anda bisa terjadi oleh karena hilangnya tekanan yang cukup cepat pada ban Anda berikut tips-tips sederhana untuk mengatasi hal-hal tersebut dan sangat efektif untuk motor Anda yang menggunakan ban non-tubless dan velgnya velg racing oke mari kita siapkan alat-alat dan perlengkapannya satu lembar karet bekas ban dalam yang masih bagus kemudian dua buah ring ukuran 12 lalu murhelus ukuran 12 juga terus kunci ring atau kunci pas juga bisa untuk ukuran 12 siapkan juga palu kecil jangan lupa siapkan juga gunting yang cukup tajam nanti guntingnya kita gunakan untuk membuat seal dari karet ban bekas ada satu yang ketinggalan mas bro yaitu pipa kecil kita pakai untuk melubangi karet tadi oke langsung kita kerjakan ya membuat seal ring dari karet ban bekas tadi oke kita buat lubangnya dulu dengan pipa yang kecil tadi dengan bantuan palu langsung kita buat dua lubang karena yang satunya nanti untuk dipasang di roda belakang selanjutnya kita gunting melingkar membentuk ring dengan diameter sekitar 15 mm saja selamat menikmati oke sudah jadi mas bro ringnya langsung saja kita lakukan pemasangan untuk roda depan dan roda belakangnya oke kita pasang untuk roda depan dulu dan roda belakangnya pada prinsipnya adalah sama proses memasangnya oke kita pasang untuk roda depan dulu dan roda depan berjut oke kita pasang untuk roda Santa oke kita pasang untuk roda naik oke sekian tips dari saya dan semoga bermanfaat untuk anda semuanya dan terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe tak lupa tekan loncengnya agar anda bisa update video-video terbaru dari saya sekian terima kasih wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati